1,2,3 Bih, mau api men Blub-blub Bih, mau yodong-odong Bih, mau api men Oke lor, kali ini kita mau review Unboxing Review Power asli HM1000 Jadi ini power dengan Spek 1000W Ini kita buat di 8 ohm Tulisannya seperti itu Dengan Kalau dilihat dari gambarnya ya Finalnya 5 set Stepernya 2 set kalau gak salah Nanti tak taruh gambar Dalamnya aja Tapi ini gak tak bongkar Blocknya Karena segelan ya Ini bukan inputnya sendiri Jadi pesanan Jadi ini power pesanan Dan kalian kalau Mau pesan power Di saya Atau speaker kayak gitu Juga bisa loh Jadi ini Yang mau pesan Pokoknya bisa Untuk harganya Ini power Silahkan WA saja Nanti tak kasih tahu Harganya Untuk suaranya Kita tes Dengan Speker ini Ini power 2U Dengan Spek 1000W 1000W Itu harusnya bisa buat Subwoofer ya Nanti kita coba Pakai cutter Buah Bopo Cutter Ini di cutter Jadi disuai Kuter lagi Di cutter Nah Di sini ada stikernya Asli HM1000 Kanan Polos Terus ya Biarin kebuka Kita lihat Buku spesifikasinya Buku spesifikasinya Buku spesifikasinya Buku spesifikasinya Hai dobel ternyata ada dus lagi lor ini judulnya dus di dalam dus ya biar aman hai 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 lagi kurung bolong kau ada solasi sama cun setreples gede amankan terus kita lihat bukunya sambil dibuka powernya kita lihat spesifikasinya ini seri HM1000 berarti yang paling gede 8 ohm stereonya 1000 watt 4 ohm stereonya 2000 watt tulisannya gitu ya sirkuitnya kelas H lalu beratnya berat bersihnya 19 kg berarti podo paro spekker yuk panter videonya gak bisa di pause oke kita siapin kabelnya ini kita tes buat 18 sama 10 in ini buka kisah nih posisinya dong dan lempang ngosoknya nih mundur lumayan 19 kg 2U berarti ini power oke tampilan depannya gini ada saklar ini saklarnya buntek ya bukan yang standar gede kayak gini tapi separoh ini model buntek terus disini ada led protect clip minus 10 15 sama on ya kanan kiri sama terus ini ada busa biar gak debuan terus disini ada segelnya oke ini trafo trafonya berarti donat kayak gini ada bautek terus tampilan belakangnya wih ayan tampilan belakangnya kayak gini oke disini kipasnya nyedot lor kipasnya DC 24 terus ada channeling input dan juga outputnya buat jumper gak ada stowa inputnya ya berarti ini pakenya canon semua inputnya terus disini ada saklar yang apa namanya banyak sekali modenya ini ada clip mode ada groundnya ada sensitivity terus ada apa ini LPF low pass filter jadi bisa buat mode subwoofer tanpa crossover ini tapi ada pilihan tapi cuma satu tapi cuma satu berarti kalau mode LPF 22 ini subwoofer gitu nanti kita coba terus di bawah ada mode bridge stereo mono oke kita bikin stereo dulu ini udah stereo lalu clip modenya dibikin 4 4 ohm oke jangan coba disunduk soalnya kita mainnya 4 ohm ini terus biar grounding lalu cdpt 1 volt dan MPF nya dipas dulu ini stereo udah bener terus di kanan ini ada speakon output dan juga ada binding post ini screen dan dipas lagi oke sekarang kita pasang ikut dicapot kan dicapot ke belakang channel 1 kita buat mid ini iya tarik ini channel 2 buat 18 ini oke input ini kita pasang lumayan atos putar diputar 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 mungur ini mungur ini ini lempeng dong nah oke kita tutup volumenya kita colokkan apakan jeplak harusnya naik build up ada soft star ya oke 1 2 3 peh mau api men blub blub peh 1 2 3 peh mau api men blub blub peh kok yadong adong hehehe perhatikan bisa ya gue ya oke udah nyala normal enggak jeplak listrik berarti ada soft star oke kita tes suara nih tadi yang buat mid channel 1 oke dari hape enggak tak pol dulu bukan pok gini biantar ayo 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 ayo, ini enggak kita tes metalnya dulu barang Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang 18 ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati